Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak kita pagi ini sudah melaksanakan kegiatan namanya itu istilahnya Gerakan Purudul Ainiyah Gerakan Purudul Ainiyah itu kegiatan yang bersifat keagamaan, ibadah Kalian pertama sudah sholat duha, enam rokaat berjamaah Saya yang menjadi imam Yang kedua kalian sudah membaca doa sholat duha bersama-sama Insyaallah dikabelkan oleh Allah Apa tujuannya sholat duha, salah satunya untuk mendapatkan Di sholat duha itu ada doa Allahumma inna duha aduha uka wal baha baha uka wal jamal al jamal uka wal kuwaka kuat uka wal kurwaka kuat uka wal ismat ismat uka Allahumma ingkana reseki, ya Allah berikan aku reseki Bisa ma'i faangzil hu Jika ada di langit rezekiku Faangzil hu maka turunkanlah Wa ingkana fir ardi Faakhrij hu Jika rezekiku itu ada di dalam bumi Maka keluarkanlah Wa ingkana muasaran payasiru Jika rezekiku itu sempit Maka luaskanlah Wa ingkana haroman Jika rezekiku itu haram Maka halalkanlah Atau bersihkan Wa ingkana ba'idhan Fakhoribu Jika rezekiku itu jauh Maka dekatkan Wa ingkana kolilan Fakasirhu Jika rezekiku itu sedikit Maka Banyak Subhanallah Pak Aziz sudah Apa ya Melaksanakan sholat duha ini Kegiatan sholat duha ini Saya ingin kalian Rutin Walaupun hari minggu Libur sekolah Tidak ada yang memiliki Kamu juga harus sholat duha Siapa yang hari minggu Libur sholat duha Hebat Pak Aziz sudah melaksanakan Kegiatan sholat duha ini Sekitar rutin Walaupun dimanapun Sesempit apapun Saya lakukan sholat Insyaallah sudah Delapan sembilan tahun Dan terbukti Terbukti rezeki Dari mana saja itu Ketika saya membutuhkan rezeki Datang saja Rezeki itu Tidak hanya berupa uang Rezeki itu bisa Berupa kalau kalian Keterdasan Bisa berupa Kesehatan Bisa berupa ilmu Itu namanya Rezeki Dan banyak yang lainnya Kesempatan Dan seterusnya Pak Aziz punya teman Orangnya Suangat kaya raya Mobilnya itu Fortuner Dijual Terus beli lagi Namanya Pak Jiru Lebih mahal lagi Fortuner itu 600 juta Pak Jiru 800 juta Saking Suki Omanya Tingkat Limolet Lui Pondok Pesantren Lui Asrama Sangat kaya raya Usianya masih muda Istrinya cantik Pokoknya Jadi hebat Kaya raya Nah kemarin itu Saya dapat berita Ternyata Beli Sakit Sakitnya itu Gagal ginjal Gagal ginjal Itu ginjalnya Tidak bisa Menyaring Jadi Menyaring kotoran Nyaring Air kencing Nyaring Buang air besar Itu Dia tidak bisa Karena itu Harus cuci darah Sekali cuci darah Dia membutuhkan Uang berapa juta Dan harus Cuci darah Menimbul seminggu dua kali Kalau tidak begitu Dia akan mati Karena darahnya Kan mengandung kotoran Padahal Dia sangat kaya Teraya Terus akhirnya Dia mau mencangkok Ginjalnya Mencangkok itu Ada donor ginjal Dimasukkan ke sini Dioperasi Diganti ginjalnya Yang rusak Bayangkan Dan satu ginjal itu Kalau donor Ginjal itu Harganya 750 juta Satu ginjal milik orang Itu belum biaya Operasi Jadi Bersyukur kita Kesehatan itu Sangat Walaupun Kaya raya Kalau kita Tidak sehat Makanya kamu Sukuri Gantuin duit Tidak apa Seperti Sehat Loro Ada obatnya Besok Saya kasih Obatnya Murah meriah Mau dikasih Tahu Obatnya Laos Sudah pernah dikasih Laos Gak waras Panas Nanti Sabar Ketika Gatel Jangan dikukur Harus tahan Satu Tiga hari Tahan Tidak dikukur Waras Tapi Kalau di Garo Sudah Kita tadi Sudah Salat Dua Membaca Doa Salat Dua Sudah Laki Membaca Asma'ul Husnah Dan Barusan Kita Membaca Surat Al-Quran Al-Mutawibin Sampai Itu Namanya Gerakan Berudu Lainnya Gerakan Kegiatan Yang Bernilai Ibadah Nanti Pak Aziz Ingin Kalian Saya ingin Cek Cara Wudumu Bagaimana Saya ingin Lihat Wudumu Sudah Benar Atau Tidak Saya ingin Lihat Karena Wudu Yang Benar Harus Sampai Siku Ada Kemarin Masuk Wudu Sampai Pengen Yang Harus Sampai Siku Kalau Wudunya Salah Ibadah Sholat Nggak Diterima Perjum Tadi Sholat Dua Buyonan Perjum Tidak Ada Mampu Mending Kamu Tidak Usah Sholat Dua Malah Berdosa Kau Bir Sudah Kelas 6 Sudah Sudah Tanggung Jawab Untuk Diri Sendiri Dosa Tolong Bir Tidak Apa Apa Kamu Buyon Tidak Apa Tolong Pas Sholat Pas Ngaji Pas Ibadah Ocok Buyon Karena Percuma Ibadahnya Tidak Bermilai Ibadah Sia Bukan lagi Sia Sia Kalau Sia Sia Itu Nol Malah Dibawahnya Minus Alias Berdo Berdosa Terima Itu Gerakan Gerakan Berikutnya Saya Sekarang Memberikan Nasehat Kebaikan Motivasi Pada Kalian Terima lagi, saya janji akan cerita tentang cara menguruskan badan terus cerita tentang kambing tentang ayam, banyak tentang singa dan semua cerita-cerita itu bernilai hikmah untuk kita bernilai kebaikan, kalau kamu mau berpikir, kalau kamu bisa meresapinya itu saja dari Pak Aziz semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh